Intro Sama seperti Raffi Ahmad, Farida Nurhan kedapatan tetap pakai ponsel rusak. Raffi Ahmad beberapa waktu lalu sempat disorot gara-gara tetap menggunakan casing ponsel yang sudah tidak layak pakai. Sebagaimana terlihat dalam potret dekat casing tersebut saat diunggah Raffi ke Instagram saat itu, lapisan bodinya sudah banyak yang robek dan terkelupas. Bahkan, bagian samping casing pun sudah lepas sebagian karena patah. Bukan cuma casingnya, bodi belakang ponsel Raffi yang tertutup casing pun ternyata juga sudah rusak. Terlihat bagaimana bodi belakang ponsel yang terbuat dari kaca itu pecah di beberapa bagian. Kini, Raffi Ahmad sudah tidak memakai ponsel itu lagi. Ia telah membeli ponsel baru yang lebih layak pakai. Hanya saja, cerita serupa kini muncul dari selegram Farida Nurhan. Di salah satu postingan Instagram, perempuan yang biasa disapa Omai mengunggah video dirinya di ledek salah satu teman gara-gara masih memakai ponsel pecah. Ini udah pada pecah rusak pun tetap gak beli-beli. Jadi ini nunggu apa dulu Omai baru beli lagi? Tanya salah satu teman Farida Nurhan, yang wajahnya tidak terekam kamera. Dengan enteng, Farida Nurhan menjawab bahwa kerusakan bodi belakang ponsel tidak berpengaruh apapun ke fungsi utama barang itu, yakni untuk berkomunikasi. Sampai saat ini, Farida tidak menemukan keluhan apapun dari ponsel tersebut. Kan masih bisa dipakai, masih bisa digunakan, aman, kata Farida Nurhan. Sama seperti Raffi Ahmad, Farida Nurhan cuma menutupi bodi ponsel yang rusak dengan casing. Bedanya, casing Farida masih terlihat lebih bagus ketimbang milik Raffi. Tinggal ditutup gini aja, beres. Kan depannya masih bagus, tutur Farida Nurhan. Selagi ponsel yang ada masih berfungsi dengan baik, Farida Nurhan tidak akan membeli yang baru agar pengeluaran lebih efisien. Nanti kalau beli yang baru, HP-nya yang ini mau buat siapa, ucap Farida Nurhan. Sikap Farida Nurhan yang tak malu memakai ponsel pecah pun disorot warganet. Beberapa di antaranya memuji cara Farida menghargai fungsi barang. Artinya Omai orang yang menghargai barang. Padahal kalau mau beli yang baru, dalam hitungan detik juga udah kebeli, kata pemilik akun Fitri. Kalau emang masih bisa berfungsi, kenapa tidak? Ya kan Mak, tutur akun Sri. Namun tak sedikit juga yang tidak percaya kalau Farida Nurhan benar-benar masih memakai ponsel itu. Ia dituding cuma ikut-ikut aksi Raffi Ahmad yang dulu terbukti viral. Kayaknya ikut-ikut Arafi deh. Handphone sampai pecah belakang pun tetap gak mau beli, ujar akun Rita. Konten, aslinya Emma Hau udah pakai 15 promeks ya Omai, kata akun Babi. Farida Nurhan sendiri dalam keterangan postingannya sudah menjelaskan bahwa dia baru akan berganti ponsel kalau memang sudah benar-benar tidak bisa dipakai lagi.